Halo teman teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 ide channel Channel yang berisi tentang ide-ide kreatif dan tentunya bermanfaat Langsung saja langkah pertama kita panaskan dan kita tekan seperti ini Kita tekan, kita tunggu hingga mengeras teman teman Setelah selesai, langkah berikutnya kita kasih lubang di bagian tengahnya Langkah berikutnya kita kasih tanda di bagian sini Kita garis di tengahnya Kita tandai di sebelah sini teman teman Bagian tengah, bagian kanan dan kiri seperti ini Kita garis di bagian tengahnya Di bagian bawah kita kasih dua garis teman teman Sisi kanan dan sisi kirinya Seperti ini Kemudian kita potong kita belah ya Di setiap garisnya Jika di rumah anda punya sisa potongan pipa yang sudah tidak terpakai Jangan buru-buru dibuang dulu ya teman teman Anda bisa manfaatkan menjadi alat seperti ini yang pastinya akan lebih bermanfaat ya Daripada anda buang di tempat sampah teman teman Kita belah ya Kita belah ya di setiap garisnya Sisi kanan, kiri dan bagian tengahnya Tinggal bagian tengahnya ya Kita belah sampai di tanda isolasi teman 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 Seperti ini ya Bagian sininya kita potong saja Kita buat Bagi teman teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya teman teman Biar tidak ketinggalan video kredit berikutnya dari channel ini Selanjutnya kita panaskan Kita tunggu hingga melembek Terus kemudian kita bentuk ya Kita tekuk menggunakan bantuan pipa seperti ini teman teman Hati hati ya teman teman ini panas ya Jadi kita bisa sediakan lap basah atau tisu basah ya Kita tekuk seperti ini Biar cepat mengeras kita lap dengan menggunakan tisu basah atau lap basah teman teman Kita tekuknya agak ke depan ya teman teman Jadi tekuk samping tapi agak miring ke depan ya Bagian sebelahnya kita tekuk juga Kita tunggu hingga melembek Kita lap dulu ya biar cepat mengeras Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya tinggal dirapikan saja Berikutnya kita lepas saja isolasi disininya Kita lepas Kita bisa amplas ya Jika anda punya amplas silahkan di amplas ya biar hasilnya lebih halus dan lebih rapi ya teman teman Bagian ujung kuncinya kita potong saja biar tidak tajam Kita rapikan bagian sininya Ini lebih halus lagi lebih bagus jika di amplas ya teman teman itu akan lebih rapi hasilnya Nah maaf ya Ini agak kesenggol bergoyang Kita rapikan saja ya Jadi dari barang sisa dari barang bekas Kita bisa manfaatkan lagi ya Menjadi alas seperti ini Yang pastinya akan lebih bermanfaat ya daripada anda buang ya Kita bisa manfaatkan kita bisa kotak atik menjadi alas seperti ini Oke tinggal dibersihkan saja ya Bisa dicuci atau menggunakan minyak kaya putih mungkin ya Bikas lem lemnya biar hilang ya Seperti ini Dan setelah saya bersihkan seperti ini ya Ini agak lebih bersih sedikit Oke langsung saja kita praktekkan seperti ini Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini Semoga video sederhana ini ada sedikit manfaat ya buat teman teman semua di rumah Dan jika anda suka dengan cara ini Atau jika menurut anda video ini bermanfaat Mohon patut tekan like di bawah Dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya teman teman Biar anda tidak ketinggalan juga video kreatif berikutnya dari channel ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video kreatif berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!